Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Untuk kali ini kita akan membahas Cara untuk menghitung jari-jari Kemudian diameter serta keliling lingkaran Jika diketahui luasnya Silahkan disimak dengan baik Karena kita akan membahas 2 soal yang berbeda Yaitu dengan menggunakan V22 ke 7 Serta dengan V3,14 Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari Rumah Gemar Matematika Kita langsung masuk ke pembahasannya Yang pertama kita bahas tentang Rumus keliling lingkaran terlebih dahulu Untuk menghitung keliling lingkaran Ada 2 rumus yang bisa kita gunakan Yang pertama yaitu K sama dengan 2 VR atau 2 dikali V dikali R Rumus ini kita gunakan jika diketahui jari-jari daripada lingkaran tersebut Yang kedua rumusnya yaitu K sama dengan V kali D Atau V D Nah rumus ini kita gunakan jika diketahui diameter lingkaran tersebut Selanjutnya untuk V Untuk V ini ada 2 Yang pertama yaitu 22 per 7 Kemudian yang kedua yaitu 3,14 Apa perbedaan dari 22 per 7 dan 3,14 22 per 7 ini kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya Atau bisa disebut juga dengan perkalian 7 atau penjumlahan 7 secara berulang Sedangkan untuk 3,14 Ini kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soalnya Tentukanlah jari-jari, diameter, dan keliling lingkaran jika diketahui luasnya yaitu 1386 cm2 Nah perhatikan disini yang diketahui hanya luas Ada 3 yang akan kita hitung yaitu jari-jari, diameter, dan kelilingnya Yang pertama kita mulai dari menghitung jari-jari Rumus untuk menghitung jari-jari jika diketahui luasnya adalah akar kuadrat dari luas dibagi pi Sekarang kita tinggal ikuti saja rumusnya Jari-jari sama dengan Luasnya disini adalah 1386 Maka akar dari 1386 dibagi atau per pi Untuk pi tadi ada 2 yaitu 22 per 7 dan 3,14 Yang mana yang akan kita gunakan Cara untuk mengetahuinya adalah Luasnya ini kita bagi dengan 22 22 ini kita dapat dari 22 per 7 ya Jadi kita bagi 22 Jika habis dibagi 22 Maka kita menggunakan V 22 per 7 1386 Dibagi 22 hasilnya adalah 63 Nah ini habis dibagi 22 ya Maka untuk pi nya yaitu 22 per 7 Untuk lebih memudahkan kita bisa ubah ke dalam bentuk pembagian Akar kuadrat dari 1386 Pernya disini adalah bagi ya Maka dibagi ini 22 per 7 Untuk pecahan Pembagian pecahan ini diubah menjadi kali Maka disini R sama dengan 1386 Baginya ini berubah menjadi kali Kemudian pecahannya ini dibalik 22 per 7 dibalik menjadi 7 per 22 Nah perhatikan ini bisa dibagi 1386 dibagi 22 Hasilnya disini Tadi ada Yaitu 63 Sekarang menjadi 63 dikali 7 Hasilnya sama dengan akar dari 441 Kita hitung akar dari 441 ini berapa Kita hitung akar dari 441 berapa Caranya adalah Karena ini akar pangkat 2 Maka kita pisahkan 2 angka dari belakang Berarti disini kita buat garis pemisah Perhatikan disini akar pangkat 2 Berarti kita harus tahu bilangan pangkat 2 Bilangan pangkat 2 yaitu 1 pangkat 2 sama dengan 1 Artinya 1 dikali 1 Kemudian 2 pangkat 2 Berarti 2 dikali 2 Sama dengan 4 3 pangkat 2 Berarti 3 dikali 3 Sama dengan 9 Dan seterusnya sampai ke bawah Nah perhatikan angka yang paling depan Yang angka paling depan adalah 4 Kita cari disini Hasilnya yang mendekati 4 Atau kalau ada yang hasilnya 4 Disini ada ini 4 ya 4 ini merupakan hasil dari 2 pangkat 2 Maka disini tuliskan sama dengan 2 2 nya taruh disini Kemudian untuk 4 Ini letakkan di bawah 4 yang ini Kita kurangkan 4 dikurang 4 Hasilnya sama dengan 0 Selanjutnya Bandingkan antara 0 ini Dengan hasil tadi 0 dan 2 Ini jika dibandingkan 0 Lebih kecil daripada 2 ya Selanjutnya 1 yang paling belakang Jadi yang kita perhatikan Cuma angka depan Dan angka belakang ya Kemudian angka 1 ini Kita cari disini Akar pangkat 2 Yang ada hasilnya 1 Nah disini ada 1 kali 1 Atau 1 pangkat 2 Itu hasilnya 1 Berarti 1 Kemudian ada lagi Yang belakangnya 1 Yaitu ini 9 pangkat 2 Sama dengan 81 Berarti kita tuliskan disini 9 Nah Angka 1 Dan angka 9 ini Kita pilih yang lebih kecil Sesuai dengan ini tadi 1 dan 9 Yang lebih kecil adalah 1 Maka disini letakkan 1 Sehingga Akar dari 441 Adalah 21 Sudah kita dapatkan Jari-jarinya Yaitu 21 cm Sekarang kita akan Menghitung Diameternya Untuk menghitung Diameter Rumusnya Yaitu 2 kali R Atau 2 kali jari-jari Jadi Diameter itu Merupakan 2 kali jari-jari Masukkan Diameter Sama dengan 2 kali Jari-jarinya Adalah 21 Berarti Dikali 21 2 Dikali 21 Hasilnya Sama dengan 42 Maka Diameternya Adalah 42 cm Selanjutnya Kita akan Menghitung Kelilingnya Keliling yang Kita gunakan Rumusnya Yaitu 2 VR Kenapa 2 VR Karena disini Diketahui Jari-jari-jari Kita menggunakan Rumus Jari-jari Masukkan Sesuai Rumus Keliling Sama dengan Karena disini 2 Tuliskan Kembali 2 Kemudian Dikali V V V Tadi Adalah 22 Per 7 Atau 3,14 Disini 21 Jari-jarinya 21 Ini Adalah Kelipatan 7 Maka Kita Menggunakan V 22 Per 7 Kemudian Dikali Jari-jarinya Adalah 21 Dikali 21 Kita bagi Ini bisa Dibagi 21 Dibagi 7 Hasilnya Sama dengan 3 Sekarang Menjadi 2 Dikali 22 Dikali 3 Hasilnya Sama dengan 132 cm Nah Ini Contoh Yang pertama Yaitu Dengan Menggunakan V 22 Per 7 Sekarang Kita Masuk Ke Pembahasan Berikutnya Jika Menggunakan V 3,14 Tentukanlah Jari-jari Diameter Dan Kelilingnya Jika Diketahui Luasnya 314 cm Kuadrat Rumus Yang sama Yang kita Gunakan Yaitu Akar Dari Luas Dibagi V Masukkan Akar Dari Luasnya 314 Per V V 22 Per 7 Atau 3,14 Kita Bagi 314 Dibagi 22 Hasilnya Adalah 14,27 Berarti Ini Tidak Bisa Habis Dibagi 22 Sehingga Kita Menggunakan V Yaitu 3,14 Kita Ubah Ke Model Pecahan Atau Ke Bentuk Pecahan 314 Pernya Artinya Dibagi Kemudian Ini Diubah Menjadi Pecahan 3,14 Diubah Menjadi Pecahan Yaitu 314 Per 100 Dari Mana Ini Per 100 Ini Kita Dapat Dari Di Belakang Koma Ada 2 Angka Berarti Per 100 Jika 1 Angka Di Belakang Koma Berarti Per 10 Jika 2 Angka Per 100 3 Angka Per 1000 Begitu Dan Seterusnya Kemudian Ini Kita Ubah Akar Dari 314 Bagi Ini Kita Ubah Menjadi Kali Seperti Yang Pertama Kemudian Ini Dibalik Menjadi 100 Per 314 Ini Dibagi 314 Dibagi 314 Hasilnya Sama Dengan 1 Maka 1 Dikali 100 Sama Dengan 100 R Berarti Akar Dari 100 Seperti Yang Pertama Kita Akan Menghitung Akar Dari 100 Kita Pisahkan 2 Angka Dari Belakang Selanjutnya Kita Cari Bilangan Pangkat 2 Yang Hasilnya 1 Atau Mendekati 1 Juga Boleh Yang Mendekati 1 Atau Hasilnya 1 Yaitu 1 1 Pangkat 2 Hasilnya Sama Dengan 1 Satunya Letakkan Di Bawah 1 Kita Kurangkan 1 Dikurang 1 Hasilnya Sama Dengan 0 Nah Selanjutnya Perhatikan Disini Tidak Perlu Kita Bandingkan 0 Dan 1 Karena Disini Belakangnya Adalah 0 Ya Karena Belakangnya 0 Langsung Pindahkan Saja 0 Ke Belakang 1 Sehingga Jari-jarinya Adalah 10 cm Sudah Ditemukan Jari-jarinya 10 cm Sekarang Kita Akan Menghitung Diameternya Rumusnya Sama Yaitu Diameter Sama Dengan 2 Kali Jari-jari Diameternya Berarti Sama Dengan 2 Dikali 10 2 Dikali 10 Sama Dengan 20 Maka Diameternya Adalah 20 cm Selanjutnya Kita Akan Menghitung Kelilingnya Kita Menggunakan Rumus yang Kedua Saja Yaitu Keliling Sama Dengan V Kali D Karena Disini Ada Diameter Maka Kita Menggunakan V Kali D Saja Selanjutnya V Yang mana Yang kita Gunakan Kita Gunakan V 3,14 Mengapa 3,14 Karena Diameternya 20 Ini bukan Merupakan Kelipatan 7 Kemudian Dikali Diameter Yaitu 20 cm 3,14 Dikali 20 Hasilnya Yaitu 62,8 cm Maka Kelilingnya Yaitu 62,8 cm Demikianlah Pembahasan Kita Yaitu Cara Menghitung Jari Jari Diameter Serta Keliling Lingkaran Jika Diketahui Lewasnya Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai